My feet, step in style, walk in wellness. Pemerintasi, pemasarakatan, HAM, dan juga mengenai hukum. Jadi kalau kita lihat di sini, hukum itu berarti kan ini bukan Menteri Hakimah, bukan Minister of Justice, tapi Minister of Law mungkin ya, kira-kira gitu. Nah, pasti tentunya yang harus diperhatikan kalau dari kami sebagai Wamenko ya, dari Kementerian Koordinator ya, bagaimana kita mewujudkan apa yang disampaikan Pak Presiden tadi pagi. bahwa semua yang ada di Pementerian ini harus berpihak kepada rakyat. Kalau umpamanya di Kementerian Imigrasi, tentunya kemudahan-kemudahan itu harus diberikan, dalam arti harus diperhatikan kepada pelayanan, kepada masyarakat. Kalau itu di pemasarakatan, maka tentunya perlindungan-perlindungan kepada orang-orang yang ada di sana itu juga harus diberikan. Jadi, mengenai hukum, tegaknya perlindungan hukum, Pak Presiden mengatakan juga harus tegas dan keras, kan begitu. Jadi ini menjadi perhatian kita semuanya. Saya melihat satu hal yang paling penting memang adalah bagaimana akses kepada keadilan, ya, akses to justice, ini yang harus didapatkan. Karena pikiran saya begini, kalau Pak Presiden sudah memberikan pemikiran yang dalam dan besar terhadap kesehatan masyarakat, anak-anak dengan makanan yang bergiji dan sebagainya, ya, itu kesehatan dalam arti jasmania. Nah, sekarang ini kita harus memenuhi juga kesehatan rohani mereka, jiwanya, spiritual mereka. Nah, ya kan, supaya mereka mendapatkan keadilan sosial, itu. Nah, dari segi hukum tentunya harus diperhatikan juga, gitu. Keadilan sosial itu, akses to justice itu. Jadi, nanti kemigrasi ini masih ada, tapi dirjennya masih ada? Nah, itu nanti mungkin akan ada perak-perak untuk itu, ya. Tapi, kalau ada banyak kemigrasi, apakah dirjen, apakah dilihat lain, itu apakah diputi, itu sudah kenyataan jatuh lagi. Bang, atau, tapi kalau terkait provinsi Bang, atau sebagai advokat, apakah nanti akan mengsengotan berjalan setelah Bang, atau dijadi wakil? Berdasarkan undang-undang advokat, saya tidak bisa lagi praktek sebagai advokat. Jadi, saya besok, ketika dilantik, harus saya mengajukan permohonan cuti kepada Perhimpunan Advokat Indonesia. Cuti sebagai advokat. Sama dengan pokoknya, DPR, gitu ya. Anggota DPR itu juga tidak boleh menjadi, berpraktek sebagai advokat. Dia tetap advokat, tapi tidak boleh menjelangkan prakteknya sebagai advokat. Nah, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya.